Intro Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kabupaten Tulungagung melaksanakan acara Sarasehan Perkooperasian dalam rangka Hari Koperasi ke-74 Tahun 2021 dengan mengambil tema Untung Bareng Koperasi Acara Sarasehan ini dilaksanakan di Lotus Garden Gedung Waru Tulungagung Acara Sarasehan ini juga dihadiri Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung, Selamat Sunarto Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Yahya Nur Samsu Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Bapak Mohani bersama para Kepala Seksi Ketua Panitia Hari Koperasi ke-74 Tahun 2021 Bapak Nurul Amin dan beberapa narasumber Di antaranya Ketua Dekopimda Kabupaten Tulungagung Bapak Nyadin Dari Winshid Ali Rahmatullah Tulungagung Bapak Deni Sudiantoro dan Pelaku Usaha Koperasi Sebelum acara Sarasehan Hari Koperasi ke-74 Tahun 2021 dimulai para peserta Sarasehan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Koperasi Para narasumber juga memberikan materi-materi tentang bagaimana pelaku usaha ini menjual produk-produknya di era 4.0 untuk memasarkan hasil produknya Jika bapak yang berlaku usaha, kita akan menjual produk-produk untuk melakukannya dan pengawasan indir-materi tentang bagaimana pelaku usaha ini Terima kasih telah menonton! Jika bapak yang telah menunjukkan itu dan pengawasan indir-materi tentang bagaimana pelaku usaha ini Terima kasih. 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 kan. Terima kasih. Terima kasih. terima kasih. Terima kasih. bahwa kooperasi adalah badan usaha yang namanya badan usaha itu tujuannya profit, jangan hanya pemikirannya, mensetnya kooperasi itu badan sosial sehingga sosial-sosialan sehingga rugi-rugian jangan pak bu ini harus menset dirubah karena kita itu badan usaha harus punya tujuan profit keuntungan, dan ini nge-met juga dengan pasal 3 tadi pasal 3 tadi adalah untuk mensejahterakan anggota, omong kosong bisa mensejahterakan anggota kalau SHU-nya kecil enggak apa enggak? ya karena SHU itu kan dibagi makanya tolong sekali lagi SHU-nya harus diperbesar tidak usah ditutupi kalau dulu saya memahami bahwa SHU ditutupi pak karena apa? pajak sekarang enggak SHU kooperasi bukan obyek pajak SHU kooperasi bukan obyek pajak dasarnya apa? Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 makanya saya berharap tolong SHU karena ini untung bareng bersama kooperasi harusnya SHU meningkat sehingga kesejahteraan anggota bisa meningkat Bapak Ibu yang saya hormati memang regulasi-regulasi yang ada sekarang ini dengan adanya PP24 tahun 2018 dengan adanya Permenkop 11 tahun 2018 Permenkop nomor 5 tahun 2019 dan yang paling parah ini adalah Permenkum HAM nomor 14 tahun 2019 parahnya gimana? pengesahan kooperasi pendirian kooperasi sekarang harus ditangani Kementerian Hukum dan HAM yang mana harus melalui Dirjen AHU karena ini adalah isarat atau amanah dari PP24 tahun 2018 tentang perizinan berusaha secara terintegrasi ini secara satu pintu sehingga pendirian kooperasi sekarang itu melalui yang mengesahkan adalah Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM dan ini parahnya lagi parahnya lagi yang berkembang di lapangan dengan adanya OSS perizinan terintegrasi itu kooperasi diharapkan mengurus izin-izin dan yang berkembang di lapangan lapangan itu entah itu bagian yang mengurusi perizinan dan notaris dan sebagainya kooperasi harus PAD kalau mengurusi badan usaha ini membuat kami Pak Pembina di daerah galuh galuh kalau mengurus izin mau seharus PAD sehingga apa kegalauan kami sampai saya lemparkan ke dikopinda dikopinda ya nanti saya sampaikan itu jawabnya saya dari dinas kami ini kalau mengumplin aturan yang di atas itu jelas tidak mungkin karena jeruk minum jeruk dan harus di bawah itu mengamankan karena kegalauan kami saya matur sama Pak Kadin gimana Pak Kadin permasalahan yang ada di lapangan kooperasi semua harus PAD Pak Kadin dan saya tidak yakin kalau itu harus PAD karena apa di dalam pasal 30 undang permen kumham nomor 14 tahun 2019 itu jelas dikatakan pengesahan pendirian kooperasi PAD dan pembubaran kooperasi sebelum aturan ini berlaku masih tetap berlaku sehingga apa badan hukum panjendan ini masih berlaku tapi kalau ngurus izin kooperasi ini katanya petugas perizinan sehingga saya sama Pak Kadin dan tim disuruh ke Jakarta ke kementerian untuk curhat konsultasi sekaligus perlu komplain dengan yang beredar ternyata apa Bapak Ibu yang saya hormati yang terjadi diaturan itu tetap dilaksanakan tetapi yang mengurus perizinan tidak harus PAD langsung saja saya menyambung jadi ini seminar jadi tidak sambutan jadi tidak usah banyak komentarnya nah jujurnya itu kan untung bareng kooperasi tadi Pak Mohani bilang untung bareng kooperasi jadi Pak Mohani menyoroti atau mengungkapkan untung bareng yang dimaksud adalah SHU nya ini dibagi ya itu betul untung ya untung betul Pak jadi salah satu nanti saya kupas apa yang dimaksud untung bareng itu saya ingin mempertegas lagi memang salah satu dari untung bareng itu adalah keuntungannya dibagi bareng-bareng oleh sebab itu SHU nya kooperasi itu bisa dikendalikan oleh anggota jujur kalau kita ngomong yang namanya diperbankan itu layanannya seperti yang disampaikan Pak Mohani benar Bapak Ibu harus banyak belajar bank itu ada yang namanya budaya customer centric budaya customer centric adalah sebuah budaya bisnis dimana perusahaan berupaya bagaimana menciptakan kekuasaan pelanggan kalau kooperasi bagaimana menciptakan kekuasaan anggotanya bagaimana caranya salah satunya yang nyun sew kita tidak alergi sama kritik dan saran saya sedikit berfilosofi Bapak Ibu mungkin kalau Bapak Ibu melihat punggungnya Bapak Ibu sendiri bisa gak kira-kira gak bisa butuh alat Bapak Ibu namanya cermin jadi kita sebagai insan kooperasi kita juga butuh feedback dari luar yang memberikan masukan yang memberikan kritikan supaya apa supaya kita bisa kita bisa bermuasabah kita bisa berbenah yang kedua adalah dalam marketing itu ada yang namanya istilah ghost shopping dulu ketika saya masih di BRD sama Pak Sugeng sama-sama biasanya ada yang namanya bos itu menyuruh kita melakukan yang namanya ghost shopper apa itu ghost shopper? ghost shopper itu kita disuruh jalan-jalan ke bank lain untuk melihat bagaimana layanan mereka jadi kalau Bapak Ibu jadi kalau Bapak Ibu ingin membuktikan layanan jeneng-jeneng terbaik atau enggak Bapak Ibu silahkan jalan-jalan keluar kalau istilah kerennya studi banding kalau istilah kerennya benchmarking tetapi kita kalau ingin yang namanya efisien kita gak usah kita gak usah studi banding kemana itu kalau nanti seperti dia cuma formalitas kalau Anda ingin studi banding Bapak Ibu coba suruh anak buah Bapak Ibu datang ke perbankan suruh mereka belajar bagaimana mereka melayani praktekan di tempat Bapak Ibu bagaimana cara membuka pintu bagaimana menyambut customer pastinya nanti menyambut anggota untuk dipraktekan kemudian setelah layanan adalah kecepatan kalau kooperasi nyewon sewu sudah saya yakin jauh lebih cepat dari perbankan bahkan saya kalau dulu pinjam saya telpon aja belum selesai telpon uang udah ditransfer tanda tangannya belakangan saya yakin cepatnya masih cepat tapi saya yakin bahwa Anda masih kalah cepat sama rentenir jadi saya kita dulu pernah melakukan yang namanya gerbek pasar jadi BRI itu pengen melihat masuk pasar jadi semua pegawai disuruh turun ke pasar seminggu itu dua kali kita disuruh nongkrong di pasar seminggu dua kali untuk melihat apa yang dilakukan oleh pedagang di pasar saya turun ke sana saya amati pedagang saya tanya satu persatu karena memang tugas kita nanya satu persatu jenis kan punya pinjaman dimana rata-rata 80% sampai 90% punya pinjaman di bank titil bank plecet atau rentenir semuanya punya kemudian saya keliling di hampir semua pasar di tulung agung pada waktu itu karena memang hampir setahun kalau gak salah itu kita setiap dua hari satu minggu kita turun ke pasar ketika saya amati ya ternyata kedekatan mereka dengan bank titil jauh lebih bagus daripada kedekatan kami marketing bank dengan pihak pedagang pasar dalam undang-undang kita kerja SHU bukan merupakan obyek hukum Pak ya tapi selama ini Pak oh obyek pajak ya obyek pajak selama ini kami selalu membayar untuk SHU itu sesuai PP nomor 19 tahun 2009 itu PPH atas SHU yang dibayarkan itu 10% Pak ke ke pajak terus juga kemarin kami juga disurati pajak bahwa pelaporan kita itu sering dihanu Pak kita itu sering dipanggil karena ada pelaporan terlambat akhirnya kita kena denda-denda jadi selama ini tidak tahu kok berita itu menjadi perhatian Pak Cek terus terima kasih Pak Pak Mohani Sarasian kita kali ini mengambil tema untung bareng kooperasi dan tentu itu sesuai dengan jati diri kooperasi yang ingin mensejahterakan anggotanya tapi faktanya di lapangan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Nyakdin ada kooperasi tertentu yang kemudian menerapkan denda yang seperti itu tadi juga disampaikan oleh Dr. Deni bahwa ada satu yang disebut dengan Bank Tidil gitu yang penetrasinya di lapangan di pasar luar biasa kedua kelompok itu kedua jenis itu sama-sama menggunakan badan hukum kooperasi jadi sama-sama menggunakan badan hukum kooperasi akan tetapi kalau kita nilai kalau kita cermati kalau kita lihat itu belum untung bareng kooperasi karena yang untung itu hanya pihak-pihak tertentu yang diuntungkan kepada Bapak Dr. Deni bagaimana Pak Makkar bisa berkembang dengan baik padahal hubungannya dibanding kooperasi wanita lebih tinggi seminta kiatnya Pak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak benar kalau kooperasi tidak bisa bersaing dengan perbankan saya bicara seperti ini karena ada koperita koperita itu kopkar ya kooperasi karyawan BRI Tunggung Longagung dengan demikian berarti kooperasi ini bisa bersaing dengan BRI saya mohon kesaksian berarti kooperasi ini bisa bersaing dengan BRI kok kendel-kendele kooperasi ini saya terima kasih Pak ada kooperasi ini terima kasih berarti kooperasi bisa bersaing dengan perbankan logikal Pak dan ini benar-benar terjadi bisa bersaingnya itu karena apa ya tiga tadi saya sampaikan yang ditanyakan dari kooperta ini saya menyampaikan bahwa sesuai dengan undang-undang cipta kerja SHU bukan obyek SHU kooperasi bukan obyek pajak benar ini terbukti kalau dari kooperta wah saya masih terus dikerjar-kerjar laporan saya begini dan sebagainya saya tiap bulan membayar pajak dan sebagainya ini mungkin salah persepsi kita ini sudah masuk di kooperasinya Pak Polisi kalau RAT ini diundang Kapolsek Kabeh Saat Ranggung diundang berarti saya ini berhadapan dengan Kapolsek Kodim Kooperasi Rumah Sakit kemarin Kooperasi Berantas jadi semua itu adalah kooperasi kooperasi kalau tadi Pak Mohani bilang pesaingnya lembaga itu ya bisa saja disebut pesaing dalam arti berlomba-lomba dengan BRI untuk kebaikan tapi istilah saya sebagai orang pemasaran adalah mitra besar bisa mengalahkan BRI loh sampai nanti itu nah itu lihat kopkarnya gudang garam itu waduh ngalah-ngalahi perusahaan gudang garam segala macam kebutuhan di handle oleh kopkar itu dan kopkar semen gresih wah kopkar BRI loh mestinya lebih ya saya kali ini saya ucapkan selamat tugasnya diko pindai itu Pak BRI ya saat nah se kayak Benroh apa ini diko pindai Pak kira-kira tugasnya diko pindai itu tiga satu advokasi masalah pajak-pajak itu bulat-balik kita backup kooperasi-kooperasi itu ya sama kantor pajak sana kan sepihak diko pindai advokasi didampingi ada masalah hukum ini dituntut anggota 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 untuk kooperasi memang ada kita dampingi ini advokasi yang kedua edukasi seperti ini adalah memberikan pelatihan-pelatihan memberikan edukat-edukat memberikan penguatan sumber daya atau SDM dari kooperasi itu jadi pekerjaan diko pindai seperti ini tidak hari ini saja wih bulat-balik terus-menerus ya yang ketiga fasilitasi nah kita akan memfasilitasi antara kepentingan gerakan kooperasi dengan pemerintah kita akan fasilitasi program-program yang ada di pemerintah untuk gerakan kooperasi hari ini dan tahun depan akan ada perda kooperasi ini akan difasilitasi oleh deko pindai supaya unine perda isine perda itu memihak kepada kooperasi nah itu Pak tiga hal laporkan pada pimpinan BRI ya ketika saya di BRI yang namanya perbankan itu saingan saya juga BCA Bank Jatim Bank Mandiri jujur produk yang saya jual itu harganya tidak semurah BCA sama Bank Jatim terus bagaimana strategi saya yang mungkin nanti bisa diadopsi oleh Bapak Ibu yang menjadi marketingnya kooperasi satu adalah bagaimana saya meningkatkan hubungan emosional saya dengan pelanggan Nyun Sewu Pak Sugeng adalah atasan saya ketika saya di BRI beli adalah supervisor kredit saya di bagian kreditnya saya tidak pernah melakukan yang namanya PHP dengan yang namanya nasabah kalau saya bilang dua minggu cair saya usahakan dua minggu bisa cair karena memang pinjaman saya pinjaman besar 200-5 miliar pada waktu itu jadi memang agak butuh waktu jadi ketepatan itu saya upayakan kemudian yang namanya akun officer di berbankan itu biasanya kita bagaimana cara kita menjalin hubungan dengan pelanggan dulu Pak Sugeng juga mantan AO Pak Sugeng ikut komunitas ikut komunitas BMW komunitas seperti itu Pak Sugeng itu adalah cara kita dekat dengan pelanggan sama rentenet itu caranya bagaimana dia ikut arisan piu-piunan dia masuk seneng tayupan dia masuk tayupan dia bisa masuk ke sana kalau pengurus kooperasi kita marketing kita kita bisa lebih fleksibel lebih luas dengan calon anggota atau calon pelanggan kita mungkin mereka akan lebih dekat dengan kita jadi kita berusaha masuk sama saya dulu ketika menjadi audio saya gabung komunitas ini gabung komunitas itu supaya apa supaya semakin dekat dengan pelanggan kita pelanggan pelanggan perusahaan kita jadi terima kasih hari ini kita mengadakan sarasihan ini dalam rangkaian hari kooperasi yang kejumpul 4 dengan tema untung barang kooperasi dimana tema tersebut mengandung maksud bahwa kooperasi itu merupakan sokoburu perekonomian indonesia sehingga dengan adanya kooperasi ini akan bisa mewujudkan suatu kesejahteraan masyarakat tujuan dari sarasihan sendiri pak jadi tujuan dari sarasihan ini untuk menyamakan persepsi arah gerakan kooperasi khususnya yang ada di pulung agung dengan adanya dekop indah sebagai arah gerakan kooperasi maka dengan berkumpulnya teman-teman dari kooperasi ini bisa menyamakan persepsi kemana kita bawa operasi pulung agung untuk berdepan kenapa mengambil tema untung bareng kooperasi jadi untung bareng kooperasi ini adalah tagline dari tema harkop kementerian kooperasi 2021 jadi kita bersinergi dengan kementerian kooperasi maupun dinas kooperasi KM Provensi sehingga apa yang kita gelakkan program pergiatan mulai dari kabupaten ini kita harapkan bisa bersinergi sampai ke atas siapa bisa disebaskan pertumbuhan kooperasi di Telung Agung seperti apa jadi pertumbuhan kooperasi di Telung Agung itu luar biasa berdasarkan data yang kami peroleh kita ada 1420 kooperasi dimana dari 1420 ini rata-rata sudah ber-RAT sehingga kita dalam menumbuh kembangkan kooperasi ke depan harapannya adalah kita terus mengadakan program-program pergiatan misalnya ada pelatihan bimbingan maupun penilaian kesehatan maupun pengamasa kooperasi selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih